Gue mengkreasikan mimpi pada saat gue mau tidur dalam bahasa Italia Emang agak-agak aneh sih ya, emang gue orang aneh Halo Cumi Cumi Nah disini gue akan kasih kalian tips gimana caranya biar bisa cepet belajar bahasa Italia Simak terus di Telmo YouTube Tele Nah satu yang perlu kalian tahu adalah Kalian mesti sering ngomong apalagi dengan lawan bicaranya itu kalau bisa orang Itali Salah gak apa-apa Tapi kalau misalnya kalian salah misalnya Lui manjo, padahal manjo itu artinya makan, manjare, dari kata manjare Lui manjo, lamella Dia makan apel Kalau misalnya salah langsung kamu ganti Lui manjo, eh Lui manja, lamella Gitu Jadi biar otaknya meresap masuk ke dalam hati Terus yang kedua Kalian mesti baca-baca banyak artikel yang berbahasa Italiano Apa aja Kalau misalnya kalian gak suka baca berita Kalian baca resep-resep Itali Itu paling gak dasar Jadi kalian bisa ngerti Bisa Lebih banyak kosa katanya Dari sendok, garpu, terigu Nah gitu Jadi kalian cepet dan cara masaknya juga Kalian baca Memasak, kucinare Merebus, bolire Menggoreng Tuh kan Frigire Eko Gue aja suka koslet gitu otaknya kan Kata-katanya itu gampang, simple Cuma kadang suka koslet aja gitu di otak gue Karena gue belajar ada 4 bahasa Ketiga Selain kamu baca-baca artikel seperti resep masakan Atau apa aja deh gitu Selain itu Kamu juga mesti sering-sering nonton Drama Italia Dracitalia Dracit Bukan dracor Dracit Ya gue suka nonton Sebenernya bukan telenovela ya Dia seperti drama-sop Sob drama Namanya Un Posto Al Sole Artinya Suatu tempat Di bawah matahari Gitu Itu ceritanya tuh Bikin nagih kayak Dracor gitu deh Jadi makanya gue suka Karena disitu Dia menyediakan Ada teks Indonesia Maaf Maksudnya teks Italiano Dan teks Inggris juga Jadi kayak Diaktifin teleteksnya Jadi kamu sambil nonton Sambil belajar juga Jadi at least Ceritanya menarik Nah Kamu juga semakin Mersap di otak Itu Kosa kata-kosa kata Italia Oh iya lagi Nah Kamu juga mesti Banyak-banyak Ngomong Sama Orang Italia Tentunya Meskipun salah Jadi bikin komunitas Karena kebetulan Gue punya anak Jadi Gue bisa ketemu Sama emak-emak Sesama yang Seumuran anak gue Jadi suka ngobrol Suka Bikin grup Whatsapp juga Ibu-ibu Italia itu Padahal Ya Mereka sebenernya Masih muda-muda ya Gue doang yang tuir Terus Jadi Kalau misalnya Mau Ngadain acara Ulang tahun Atau gimana Kita tuh suka Sharing Kita Gue kasih apa nih ya Kodonya Gitu Atau enggak Pokoknya lo mesti yang Aktif deh Jadi Kalau kita ngeliat Dari tulisan Whatsapp itu Sekalian Kalian juga bisa Belajar Jadi Oh jadi kata-katanya Seperti ini Polanya Grammarnya Seperti ini Jadi Kalau misalnya Sering-sering Berkomunikasi Jadi You learn From the life You learn From the activity Jadi kamu bisa Fasih Gitu Bisa lancar Langsung keluar Gitu Jadi langsung Fluent Gitu kan Keluar dari mulut kamu Jeplak Gitu Jadi jangan cuma Mulut doa yang jeplak Otaknya juga jadi Jeplak Nah selain itu Kalian juga bisa Belajar Dari Lagu-lagu Italia Dari situ Kalian bisa Copy paste Lirik Dari bahasa Italia Ke Bahasa Indonesia Jadi kalian bisa ngerti Artinya tuh apa Mereka tuh yang nyanyiin lagu apa Gitu Coba deh kamu cek Misalnya Neri Perkaso Kayak gue Gue dulu Dari jaman gue SMP Gue mulai suka Neri Perkaso Itu tahun 2000 Berapa dia 2000 Eh bukan Dari tahun 98 98 Ya tahun 2000 awal Buset Tua banget ya gue Terus Selainnya di Perkaso Ada lagi The Mannequins Nah dia juga suka Bikin lagu Dalam bahasa Italia Dan bahasa Inggris Kalian bisa Tebar persona juga Dari kata-kata bahasa Italia yang mereka kasih itu Tebar persona Ke gebetan kalian Jadi biasanya Sesuatu yang kalian suka Untuk dipelajari Itu bakalan lebih Meresap ke otak Ingat Tuh Ingat What do you love You will Remember forever Satu lagi Caranya Biar bisa cepat bahasa Italia Kalian coba Beli buku Teka-teki silang Nah Namanya Kro Kroce Kroce parola Apa sih termanya Kroce Pokoknya gitu deh Ya itu ada Mertua gue dulu Yang umurnya 97 tahun Dia masih suka Main teka-teki silang Meskipun dia orang Italia asli Dia suka buat Spending time nya Nah disitu Kalian bisa ngerti Kalau misalnya Kalian gak ngerti Ya cek aja ke google Misalnya jawabannya gak ngerti apa Cek aja ke google Misalnya ketik aja Pertanyaannya di google Terlihat pasti kan nanti Ketemu jawabannya Sekali-kalian belajar tuh Nambah-nambah Kokasokosa Katakan Nah kalau gue sendiri Gimana Belajar bahasa Italia Biar bisa cepat Kalau gue Dulu waktu gue Mulai susah belajar bahasa Inggris Itu waktu di SMP Gue selalu mencoba untuk Mengimajinasikan Saat gue mau tidur Saat gue mau tidur Gue tuh Mengkreasikan Gue mau mimpi sesuatu gitu Misalnya Mimpi tentang Sehari-hari lah Gue memimpikan Tapi dalam bahasa Inggris Dan itu sangat Berfungsi banget Jadi kalau misalnya Salah Kan kalian gak Gak berasa malu gitu Kalian bisa Korek sendiri dalam Dalam mimpi kalian itu Ini sebenarnya mimpi yang dibuat ya Bukan mimpi yang terjadi Spontan Dan itu Akan menjadi Alam bawah sadar kamu Jadi bisa Mengerti Cepat belajar Dan cepat masuknya Cepat connect ke otak Gue mengkreasikan Mimpi Pada saat gue mau tidur Dalam bahasa Italia Emang agak-agak aneh sih ya Emang gue orang aneh Jadi Emang cara itu Berfungsi Jadi lebih cepat gitu Apalagi kalau dalam bahasa sehari-hari Gue sama Suami gue kan suka Ngata-ngatain Tapi ngata-ngatain Bercanda ya Misalnya Apa aku mau bahasa Jadi gitu Tapi Dari Percakapan seperti itu Gue coba Memimpikan Dalam bahasa Italia Percakapan sehari-hari Gitu Misalnya gue mau Ke supermarket besok Gue akan ngomong sama orang kasirnya seperti ini Gue bayar berapa Semuanya dalam bahasa Italia Kalian coba aja itu Ini sih Pribadi gue Itu cara gue Biar bisa lebih cepat Karena untuk bahasa Inggris Gue sangat Lanjur banget ini Cara yang gue ini Itu pribadi gue Nah ada cara lagi nih Biar kalian bisa cepat Belajar bahasa Italia Namanya Soilingua Italiana Jadi Yang Italia itu Yang susah Disebut Susah Diucapkan I Terus sama R Apalagi kalau yang cadel Maaf Mohon maaf Kalian harus Bisa ngomong R Gue akan mencontohkan Misalnya yang banyak Menggunakan Huruf R ya Oke kita mulai Sopralapangka Lakaprah Krep Eh Ya itulah Itu artinya Di atas Bangku Kambing Menyanyi Di bawah bangku Kambing Mati Itu Jadi Tujuannya Supaya Bisa Berbicara Lebih Madrelingua Atau Bahasa Ibu Jadi gimana Menurut kalian Gampang Apa susah Belajar Bahasa Italia Ya Tentu saja Susah Tapi Masih Mending Bahasa Italia Karena Hampir Mirip Dengan Bahasa Indonesia Jadi Menyebutkannya Sama Aja Dengan Seperti Bahasa Indonesia Cuma Ada Beberapa Huruf Yang Beda Pelafalannya Jadi Juga Beda Seperti Yang Tadi Gue Sebutkan Tadi Belajar Lebih Giat Lagi Banyak Banyakin Nonton Nonton Dengan Teks Bahasa Italia Dan Juga Banyak Dengerin Lagu Lagu Italia Terus Sering Membaca Juga Baca Resep Baca Majalah Pake Apa Aja Dan Juga Jangan Lupa Tonton Video Gue Yang Ini Pasti Kalian Cepet Bisa Oke Cumi Sampai Ketemu Lagi Di Next Vlog Terima Kasih Ciao Ciao Lagi Yaitu Dengan Namanya Shoy Lingua Jadi Artinya Italia Dengan Lebih Seperti Hmm Masih Baca Liti Tut Baca Sist nach Baca Liti Baca Hube principalmente Ay